Kemudian yang kedua yaitu sampai ketika daerah, itu juga mengalami hal yang sama, mungkin ada beberapa daerah, pemerintah daerah yang bagus, yang mengintegrasikan, tapi sebagian mereka yang penting ada jadar budget statement di dalam perencanaan pembangunan, selesai, prosedura selesai, tapi implementasinya seperti apa? Itu dari segi prosedur, terus yang kedua dari segi komitmen, kejauh mana komitmen terhadap melakukan pemberdayaan perempuan itu hanya sekedar ada kegiatan perempuan, kegiatan perempuan itu kan belum tentu kegiatan pemberdayaan perempuan, Karena dia kontennya mesti membangun perspektif kesadaran bahwa seorang perempuan ini punya problem yang berbasis gender, jadi ada masalah di dalam dirinya, yang dia itu bukan masalah karena masifnya, tapi masalah karena ada struktur yang menindas dia, nah itu yang seringkali tidak masuk ke dalam program-program pemberdayaan perempuan di Indonesia, tidak diberdah gitu. Saya bisa mengatakan banyak sekali program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan yang dilakukan ini sekedar mengikut sertakan perempuan dan tidak secara mendalam dia dibongkar pola relasi kekuasaan ketidakadilan yang dialami. Tentangannya di umat perspektifnya itu. Betul, jadi kan soal gender mainstreaming ini bukan semata-mata soal dokumen dan juga kuota saja. Gender mainstreaming ini memang ada di hati, ada di pikiran, ada di mata, telinga, hati, pikiran dan tindakan. Ini yang menjadi inti dari lingkar pendidikan. Ini alternatif. Ya betul, disimpulkan sendiri. Hai Smith, terdua. Tapi saya memang tertarik karena kamu baru nemu. Bukan baru nemu, baru enggak ada lingkar pendidikan. Jadi retraktif terus menulis. Iya betul. Jadi namanya lingkaran itu kita tidak berpusat pada satu. Semua itu punya kontribusi yang sama dan setara. Terus kenapa namanya kapal? Tahu enggak? Lucu di sifat. Boleh. Indonesia negara maritim. Kita baca dulu. Kepok, kepo. Selain itu juga kapal negara maritim. Sehingga kapal ini menunjukkan. Iya. Satu kendaraan yang menghubungkan dari pusat kecil kapal lainnya. Yang selama ini mungkin sulit terjangkau. Jadi kalau mau membangun dari pinggiran. Sebenarnya membangun dari wilayah-wilayah yang tak terjangkau itu. Akhirnya sekarang. Kalau sekolah-sekolah baru jadi membangun. Inang provinsi yang banyak. Iya. Sekarang kita juga punya inisiatif Banu ini. Baru memulai dengan kagetan. Ada. Sekarang kita mendorong kepala dan kepala desa. Untuk memainstreamingkan gender itu. Memainstreamingkan SDGs di dalam perencanaan dan pengajarannya. Mengapa kita memilih kepala desa? Karena disitulah letak penguasa dengan rakyatnya yang tidak terlalu jauh. Jadi mudah dimonitor. Mudah dipengaruhi. Mudah ditagih gitu. Nah. Tapi kita nggak cuma kepala desa loh. Kita pulih. Jadi pilih yang perempuan. Oh. Kita baru saja bikin workshop. Ya sebenarnya penguatan kapasitas untuk SDGs ke dalam perencanaan dan pengajaran. Pada 29 perempuan kepala desa. Linding saya lo sampe. Ya. Fotonya itu. Aduh ini sih 29 perempuan kepala desa. Pertanyaan perempuan power full. Ya sebenarnya mereka ada 53 dalam satu tabu batang. Tapi belum bisa terjangkau. Karena terlalu banyak kan kita nggak bisa terinternalisasi. Ya. Lebih efektif nanti. Ya. Seminggu setelah itu mereka sudah mulai di desa masing-masing. Kampanye tentang stop perkawinan anak dalam podium-pudiumnya. Kan kepala desa itu kalau di masjid dia berbicara walaupun dia perempuan biasanya nggak boleh berbicara di podium masjid kan. Jadi mereka kampanye disitu dan. Luar biasa ya pergerakannya. Nah. Nggak sih kebanyakan permani datang ke presiden. Udah. 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 Ngaburin apa sih waktu itu gitu. Apa ketemu presiden. Oh iya. Waktu itu tahun berapa ya. 2018. Kita di fasilitasi oleh Pak Tete waktu itu. Untuk bisa bertemu langsung dan sangat mendadak waktu itu. Oh iya. Besoknya di. Tapi kan seneng ya ketemu presiden. Meskipun nggak tidur. Luar biasa. Jadi kan jam 4 pagi sudah ada di Bogor gitu. Jangan telat. Jangan telat. Jangan telat gitu. Ya kita menyampaikan kepada Pak Presiden itu tentang isu perkawinan anak. Jadi kami waktu itu ingin meminta sebuah regulasi. Waktu itu usulannya peraturan pengganti undang-undang. Jadi perpu. Perpu untuk penghentian dan penghapusan pencegahan dan penghentian perkawinan anak. Nah. Waktu itu Pak Presiden akhirnya pacarnya. Wuuu. Saya kebetulan juru bicaranya yang dituju oleh Mbak Sumroti. Mbak Sumroti itu moderatornya dengan sangat apa itu. Sangat. Segar kan Mbak Sumroti. Meskipun sudah tua. Sangat. Melenial gitu. Terus saya sudah jadi apa. Salah setuju bicaranya. Saya menyampaikan kepada Pak Presiden tentang 3 hal yang sangat sederhana. Karena menurut Pak Teten. Jangan rumit rumit jalan kalau ngomong ya. Ya saya bilang Pak Presiden. Perkahwinan anak di Indonesia ini kalau tidak dihentikan. Akan berdampak pada wajib belajar kita. Ya. Tidak tercapai. Sehingga Kartu Indonesia Pintar tidak bergina. Terus yang kedua Pak. Nanti ini berdampak pada kematian ibu melahirkan. Sehingga Kartu Indonesia Sehat itu tidak efektif. Yang ketiga. Kalau mereka sudah putus sekolah nggak dapat kerjaan dan angka kemiskinan sendiri. Sudah ketiga itu langsung Pak Presiden bilang begini. Kalau masalah ini memang benar-benar menjadi problem. Saya akan memberikan kebijakan. Dan saya tidak akan takut dengan tantangan kamu. Wah nalis kali semua. Wah nalis kali semua. Wah nalis langsung di situ. Wah nalis langsung di situ. Wah nalis. Nah itu salah satu upaya. Disamping upaya para parlement yang juga gerilya di situ. Mbak Eva salah satunya. Untuk gerilya di parlement. Mbak Eva dan kawan-kawan. Kemudian Koalisi Perempuan Indonesia KPI. Itu bikin judicial review. Jadi ini. Terus teman-teman daerah semua juga bergerak bareng-bareng untuk kampanye. Pokoknya stop perkahwinan anak. Terus kementerian pemberdayaan perempuan dalam hal ini. Ibu Reni. Itu juga menjadi dikolaborasi. Jadi banyak pihak yang melakukan bersama-sama. Hingga sekarang. Apa dengan. Ya apa. Kita mengapresiasi sekali. Ada satu undang-undang yang sangat kontroversial ini direvisi. Undang perkahwinan ini kontroversial sekali. Jadi seolah-olah benar-benar ini gak bisa dipotakati. Baru-baru juga tahun 70-40. Padahal di dalamnya itu banyak masalah. Iya. Apa ini ya peringatlah. Kita akan menjawab di podcast selanjutnya. Selanjutnya Mbak. Dari ini banyak program yang saya di-restrut nih. Ada gak sih kayak masalah untuk ibaratnya menggerakkan. Atau bisa menginsentrasi. Berarti pendekatan dan edukasi terkait gender nih. Untuk ibu-ibu yang mungkin. Bisa tinggalnya di pedalangan. Untuk kelompok marjinal gitu. Iya. Banyak ya. Awalnya mereka gini. Apain sih kita. Dia kan sebenarnya belum biasa-biasa saja gitu. Kenapa itu kita ditanya. Ada masalah gak? Gak ada. Kami gak punya masalah gitu. Ya kalau orang yang putus asaan ya ditinggal gitu. Kita selesaikan makan tanpa salah gitu ya. Tapi kami memang punya strategi untuk masuk di desa itu. Live-in awal itu minimal 3-6 bulan. Live-in. Iya. Live-in saja. Live-in itu kita mengenal bagaimana kehidupan di situ. Kemudian kalau kita nanya masalah dulu gak begini ya. Ada masalah apa. Ya kita. Dia di warung kita ikut di warung. Kita lihat. Oh kalau di warung ternyata dia gak bisa ngitung. Gak bisa nulis. Ya baru kita tahu ya. Oh ternyata gak bisa laca tulis. Terus kita ikut ke kali. Mereka mencuci. Ternyata airnya kotor. Nah kita tahu bahwa ada masalah sanitasi gitu. Jadi tidak semua ditanyakan. Apa berdasarkan penggambatan. Dan kita tahu dengan misalnya ketemu orang. Orangnya gini kok. Lalu sekali ya. Antusias sekali ya. Maka kita sudah mulai identifikasi. Oh kira-kira kayaknya ini deh. Orang yang bisa punya potensi untuk dikembangkan. Kepanggungannya gitu kan. Setelah 6 bulan itu. Memang sudah mulai proses belajar. Namanya sekolah perempuan itu. Belajar. Mereka juga di ladang-ladangnya tetang. Mereka juga di ladang-ladangnya tetang. Ingat bahwa apa itu. Sudah tua kok pergi sekolah. Gitu ya. Sekolah ini belajar apa sih. Gitu bertua aja gitu kan. Nah proses sekolah ini. Memang pada akhirnya memberikan. Apa ya. Perubahan-perubahan. Mulai percaya diri. Terus kemudian mulai bisa mengutarakan masalahnya. Yang terakhir adalah bisa menganalisis masalahnya. Kalau dulu kan cuma mengutarakan saja. Oh nangis-nangis begini. Tapi kemudian sudah tahu. Oh masalahnya disini ya. Kita ini ternyata berhadapan dengan masalah-masalah adat. Berhadapan dengan masalah ekonomi. Macem-macem gitu. Berhadapan dengan tempat dan lembaga desa. Makanya memang tantangannya banyak. Karena ini membongkar statusnya banyak-banyak. Mereka juga ada yang diadili oleh tokoh-tokoh masyarakat disitu. Dipanggil. Terus di kata-katain ini aliran sesat. Tapi mereka sudah. Karena mereka sudah punya rasa percaya dan keberanian. Maka ya mereka dengarkan dulu apa unduhannya ini. Dan kemudian ini salah satu kebetulan saya bawa ya. Ini dibawa oleh ibu-ibu kepada tokoh-tokohnya. Dijelaskan tinggal yang saya belajarin. Tentang kesekatan reproduksi. Tentang bagaimana berkelompok. Tentang bagaimana kita belajar baca tulis. Bagi yang nggak bisa baca tulis. Jadi banyak. Tentang membuat data. Tentang membuat studi kasus. Kayak gitu. Canggih. Makanya sampai bisnis kayak. Enak terus ketemu dengan ibu-ibu. Minta. Coba tadi minta. Bisa kita. Jadi benar-benar menyentuh. Bukan hanya sekadar prosedural. Cuma setel itu. Tapi ada pendidikannya. Mereka secara personal juga. Jadi mereka itu kalau sudah sadar. Dia tularkan oleh suaminya. Ya makanya kita nggak mendidik suaminya. Saya tidak akan membuat latihan buat para suaminya. Mereka sendiri yang mendolong suaminya. Mereka punya cara macam-macam. Kreatif-kreatif caranya menghadapi suaminya. Memang di power of women ya. Dibuka kuncinya dulu bahwa bisa jadi penguipin. Betul, betul. Mereka itu kreatif-kreatif. Oke. Kita tanya terakhir kali ya Mas Aisyah. Tapi ini panggungkas. Kali-kali itu udah menarik banget semua obrolan. Dari Mami sih. Apa nih kesan yang mau disampaikan? Buat teman-teman muda yang dengerin. Mau kes kita ini, bukes ketemu. Tentang kesetaraan juga. Apa yang bisa dilakukan sampaikan ini? Ya, kalau anak teman-teman muda itu banyak yang bisa dilakukan. Ya, tapi yang pertama adalah tanangkan bahwa kesadaran itu berbeda. Jadi kita membangun kesadaran kritis terhadap kehidupan kita sendiri. Dan itu membutuhkan keberanian. Karena kesadaran kritis itu mengaduk-aduk perasaan dari kita. Yang biasanya kita percaya bahwa kita ini di belakang saja, kemudian kita harus di depan. Itu juga membutuhkan keberanian. Nah, tantangan utamanya adalah ketakutan akan perubahan pikiran sendiri. Jadi teman-teman muda jangan takut dengan sebuah perubahan. Perubahan itu sebuah kenisjayaan yang terjadi. Dan juga jangan menunggu perubahan itu dilakukan oleh orang lain. Perubahan itu bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Semoga dari podcast ini teman-teman bisa membuka pikiran tadi, menerima perubahan pikiran untuk bisa akhirnya menjadi lebih sensitif. Dan bisa mulai melakukan pindakan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.